Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Kemana halatuju sebenarnya Khairi Jamaluddin yang sepatutnya? Adakah beliau sepatutnya memang menyertai bersatu Ataupun berikatan nasional Ataupun sebaliknya menyertai kerajaan Tetapi bukan bersama UMNO Tetapi bersama-sama Datuk Seri Ahmad Ibrahim dalam PKR Ataupun dalam mana-mana parti gabungan Pakatan Harapan Saudara-saudara, selepas tular gambar Khairi Jamaluddin bersama-sama dengan pengurusi Perikatan Nasional Bahkan gambar itu dimuat naik sendiri oleh KJ di media sosial Dan akhirnya itu menimbulkan tanda tanya Adakah KJ sudah masuk bersatu? Namun saudara-saudara, dalam satu artikel Yang mengesahkan KJ ataupun Khairi Jamaluddin Telah menolak bersatu buat masa ini Dimana dalam satu artikel dari syabuddin.com KJ sebenarnya sudah tolak Tapi Muhyiddin minta fikir lagi Bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin Memberi bayangan Tidak akan menerima pelawaan Tang Sri Muhyiddin Yassin untuk menyertai bersatu Nah akhirnya itu jawaban Yang sepatutnya Ataupun harus diterima oleh Muhyiddin Yassin Tapi pada akhirnya dalam artikel ini Muhyiddin minta KJ untuk fikir lagi Bercakap ketika podcast keluar sekejap Bekas Menteri Kesehatan itu mengakui Muhyiddin yang juga Presiden bersatu Meminta beliau untuk berfikir lebih lanjut Sejurus menyuarakan pandangannya Mengenai tawaran dikemukakan Beliau bagaimanapun tidak menyatakan secara jelas Mengenai jawaban diberikan kepada Muhyiddin Meskipun ia kelihatan Menjurus ke arah menolak pelawaan ahli parlimen pagoh itu Adakah dengan penolakan ataupun tawaran bersatu Tawaran Muhyiddin untuk menyertainya Yang telah ditolak KJ Adakah itu menjadi petanda juga bahwa Khairi Jamaluddin akan menyertai Mana-mana parti dalam kerajaan Bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah itu menjadi tanda tanya lagi Dalam artikel ini Saya fikir lagi Pelawaan dibuat Muhyiddin Saya pun sudah bersetuju untuk berfikir lagi Dan saya pun minta beliau beri sedikit masa Bagi saya ada jawaban muktamad mengenai pelawaan itu Sudah ada tetapi Muhyiddin minta supaya fikir lagi Dewan Undangan Negeri Dun pun belum dibubatkan Jadi ada sedikit masa lagi untuk apa-apa berlaku Bagi saya ada kata putus Tetapi apabila pemimpin yang saya sanjungi Minta saya fikirkan lagi Kita fikirkan lagi lah Katanya yang juga bekas Menteri Belia dan Sukan Adakah dengan ini jawaban KJ adalah Menyertai PKR Ataupun menyertai kerajaan Nah disebabkan Dalam pendedahan KJ ini bahwa Apabila pemimpin yang saya sanjungi Minta saya fikirkan lagi Kita fikirkan lagi lah Adakah KJ memang benar-benar sudah menolak Muhyiddin Yassin Dan menerima mana-mana parti dalam kerajaan Persoalannya yang timbul Adakah beliau akan menyertai PKR Haha Menjadi tanda tanya Sumber PN yang memaklumkan KJ tidak akan menyertai mana-mana parti politik Termasuk bersatu Mahaupun menubuhkan parti baru Dalam waktu terdekat Ia susulan pertemuan KJ dengan Muhyiddin Yang dikatakan berlangsung Di kediaman Perdana Menteri Kelapan itu Di Bukit Damansara Jadi saudara-saudara Menurut Anda Dimana KKJ sepatutnya berada Anda boleh komen di bawah Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan Di dalam channel ini Saudara-saudara Hari ini Kita akan Bercakap Tentang salah satu Individu Yang kita dapat lihat Lantang Di media Bahkan beliau juga adalah Seorang Blogger Dan juga Mempunyai YouTube channel Raja Petra Kamarudin Ataupun RPK Banyak saja Kita dapat lihat Kenyataan dari Raja Petra Yang Menembak Kepimpinan Kerajaan Perpaduan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Dan ada juga Menyatakan Kalau berani Raja Petra Baliklah ke Malaysia Dan pada akhirnya Saudara-saudara Dalam satu artikel Dari Biharian.com Raja Petra Kalau rindu Pulanglah Tapi Kena ikut Prosedur Dan ini Dinyatakan Oleh Saifuddin Nasution Dalam artikel ini Penulis Blog Kontroversi Raja Petra Kamarudin Diingatkan Supaya tidak menjadi Dirinya Seperti mangsa Selepas Mendakwa Kerajaan Tidak Membenarkannya Pulang Ke tanah air Namun Itu Kediatan Raja Petra Beliau kata Tanah air Ataupun Malaysia Kerajaan Tidak membenarkan Beliau balik Namun Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Berkata Sebagai rakyat Malaysia Raja Petra Boleh pulang Namun Perlu Mengikut Prosedur Sepatutnya Persoalannya Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Ada yang kata Raja Petra Patut ditangkaplah Ada yang kata Raja Petra Takut balik Malaysia Pada akhirnya Menteri Dalam Negeri Sendiri Mengesahkan Raja Petra Dibenarkan balik Dialu-alukan Untuk balik Ke Malaysia Namun Perlu Mengikut Prosedur Persoalannya Apa prosedur Yang patut Diikut oleh Raja Petra Dalam artikel ini Katanya Penulis blog Terbabit Boleh Menulis surat Kepadanya Dan memohon Secara rasmi Untuk pulang Ke tanah air Pertama sekali Kenapa Raja Petra Berada di Manchester Sekarang Dia lari Terhadap Satu Tindakan Mahkamah Kes Saman Dan Dia kalah Jadi Dia larilah Adakah itu Telah Mendedahkan Membocorkan Rahsia Ataupun Sebab Sebenar Raja Petra Kamarudin Tak balik Ke Malaysia Namun Beliau sekarang Berada di Manchester Menurut Artikel ini Pertama sekali Kenapa Raja Petra Berada di Manchester Sekarang Dia lari Terhadap Satu Tindakan Mahkamah Kes Saman Dan Dia kalah Jadi Dia lari Kalau Dia pulang Kena ikut Prosedur Sepatutnya Dia Rakyat Malaysia Dia Mesti Ada Dokumen Perjalanan Sewajarnya Dia Boleh Tulis Kepada Saya Kalau Dia Rindu Sangat Nak Balik Dia Pun Rakyat Malaysia Dia Cuma Perlu Buat Benda Yang Betul Katanya Pada Sesi Tengubual Bersama Media Semalam Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifudin Raja Petra Sebelum Mendakwa Kerajaan Tidak Membenarkannya Pulang Ke Tanah Air Dan Bukannya Menjadi Pengecut Seperti Yang Didakwa Sesetengah Pihak Beliau Berkata Pelbagai Cara Sudah Dilakukannya Untuk Pulang Ke Malaysia Sejak 2013 Termasuk Mengadakan Rundingan Dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dokter Ahmad Zaid Hamidi Ketika Di bawah Pentadbiran Datuk Seri Najib Razak Saifudin Nasution Berkata Jika Isu Utama Raja Petra Tidak Dapat Pulang Ke Malaysia Kerana Tidak Dokumen Perjalanan Kerana Dibatalkan Atau Dikenakan Perintah Sekatan Beliau Boleh Mengemukakan Permohonan Secara Rasmi Jadi Saudara-saudara Adakah Di sini Raja Petra Saja Nak Play Victim Atau Niat Dia Apa Jalur Undang-undangnya Ialah Dia Kena Berurusan Dengan Siapa Bukan Dengan Menteri Belia Dan Sukan Atau Menteri Pertanian Tetapi Dengan Menteri Dalam Negeri Jadi Apa Komen Anda Saudara-saudara Terus Kami Sama Di Dalam Channel Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe